Intro Proses perdamaian pesangan selebritas Aris Kibilar dan Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan ikut disaksikan oleh Sekretariat Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Selatan Ustadz Abadul Hadi pada hari Selasa Seperti disampaikan oleh Kaset Aris Krim Polres Jakarta Selatan Kompol Irwandi Idrus bahwa mereka telah melakukan perdampingan untuk Lesti dan Aris Kibilar Rangkaian-rangkaiannya kemarin kami telah melakukan perdampingan kepada Saudari Lesti melalui B2TPA2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ucap Irwandi Idrus Dan pada malam hari ini kami bersama Sekjen MUI selaku tokoh agama beliau melihat proses perdamaiannya seperti apa lanjutnya Ustadz Abadul Hadi kemudian mengatakan telah memberikan nasihat kepada pasangan Aris Kibilar dan Lesti Kejora Kita tadi telah memberikan nasihat-nasihat kepada mas Aris Kibilar dan juga Mbak Lesti agar supaya amanah yang Allah berikan pada mereka berdua dapat dijaga dengan sebaik-baiknya ucap Abadul Hadi dan hal-hal kejadian yang pernah dilakukan harap diambil pelajaran untuk semuanya dan mudah-mudahan kedepannya keluarga kita doakan menjadi keluarga Sakina Mawaddah Warahmah sambungnya Lebih lanjut, Abadul Hadi juga menyampaikan agar apa yang terjadi pada Lesti Kejora dan Aris Kibilar bisa menjadi pelajaran untuk semua orang Sementara itu terkait proses perdamaian Aris Kibilar dan Lesti Kejora Rwandi menyampaikan bahwa semua syarat Aris Toratis Justice telah terpenuhi sehingga kasus KDRT Aris Kibilar dinyatakan selesai Alhamdulillah syarat material formel yang diatur dalam parpol nomor 08 tahun 2021 terkait Aris Toratis Justice sudah kami penuhi dan Alhamdulillah sudah kami nyatakan selesai tuturnya Dengan demikian, status tersangka yang disematkan terhadap Aris Kibilar sebelumnya telah dihapus Ya, kami nyatakan demikian, SP3 Seperti yang diatur dalam parpol nomor 08 tahun 2021 Kasus ini sudah selesai memberikan rasa keadilan kepada semua pihak kata Irwandi Sebelumnya, Aris Kibilar ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT setelah dilaporkan istrinya Lesti Kejora Dalam laporan ke polisi, Lesti bertengkar hingga Bilar ketahuan selingkuh Keduanya bertengkar hingga Bilar melakukan kekerasan terhadap Lesti Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya